Masih terkait dengan kasus Brigadir J ini, penyidik Baris Krimpori melakukan pemeriksaan terhadap 4 anggota keluarga Brigadir Yosua di Mapolda Jambi ini lho. Pemeriksaan ini dilakukan selama 11 jam di Mapolda Jambi. Gimana keterangan ya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Keluarga almarhum Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat kembali diperiksa penyidik Baris Krimpori pada Kamis 8 September 2022 di Mapolda Jambi. Pemeriksaan ini dalam pengusutan kasus dugaan laporan palsu oleh Putri Cendrawati. Ada pun keluarga Brigadir Yosua yang diperiksa yakni Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Yuni Huta Barat, dan Rohani Simanjuntak. Pemeriksaan terhadap 4 anggota keluarga almarhum Brigadir Yosua ini berjalan selama 11 jam, dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan baru berakhir pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ayah almarhum Brigadir Yosua Samuel Huta Barat mengatakan bahwa dalam pemeriksaan kasus dugaan laporan palsu yang dilakukan Putri Cendrawati ini, pihaknya diberikan 13 pertanyaan oleh penyidik Baris Krim yang berjumlah 2 orang. Pemiliki Barat Rosti Simanjuntak, Yuni Huta Barat, dan Komorok Brigadir Yosua. Rosti Simanjuntak, Jurni Huta Barat, dan Luaraku Brigadir Yosua, Ini kan apa namanya? Klarifikasi. Bisa dijelaskan gak apa? Klarifikasi yang dimasuk itu seperti apa? Berkait apa? Itu terkait laporan kita melalui kuasa hukum. Pak Komoribin, tentang laporan kita tentang melaporkan laporan kita untuk masa kita apa yang dirasakan kemudian pada pemeriksaan kali ini keluarga tidak didampingi pengacaranya karena sedang mengurus hal lain di Jakarta Samuel berharap kasus ini dapat segera selesai dan pihak terbukti bersalah dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton